Intro Tentu kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa pada sore hari ini kita dalam keadaan sehat Walafiat Mudah-mudahan dengan adanya latihan ini Kebugaran kita insya Allah makin sehat dan makin kuat Insya Allah Dan ini perlu kita lakukan Saya kira bukan hanya pada para petugas yang ada hadir disini Tetapi juga seluruh pimpinan partai juga kita usahakan juga bugar Hari ini kita ingin mencoba memulai tradisi baru Bahwa khusus bagi yang tugas disini Ini sementara yang punya kewajiban untuk latihan silat Dan insya Allah ini nanti akan saya instruksikan Di kantor-kantor partai baik di DPW maupun DPD Sampai nanti diranting-ranting Kalau bisa di kantor-kantornya diadakan latihan silat Sekaligus kita membudayakan tradisi dari para nenek moyang kita Leluhur kita silat yang sedemikian sangat beragam Nah jadi pilihan nanti yang di DPP ini Ini gerak strum Mungkin ada juga yang di Sumatera katanya Gerak macan apa bang? Jurus pacan ya Arimau Iya Atau ada cimande Macem-macem deh Nah itu pilihan di daerah masing-masing Sesuai dengan kearifan lokal daerah masing-masing Yang intinya adalah kita Dengan adanya latihan secara kontinu secara rutin Insya Allah Badan kita tetap segar dan bugar Dan ini akan sangat penting Untuk menyongsong kemenangan di 2024 Siap melakukannya? Ya Insya Allah mudah-mudahan Dengan tadi saya melihat Ini baru latihan dua kali aja Sudah lumayan kelihatan hasilnya Ya Mudah-mudahan dengan rutinitas seperti itu Ya ini juga akan ada efek Ya kita bisa menjaga diri kita masing-masing Dan juga lebih penting juga adalah Menjaga partai kita Ya Dan menjaga Lingkungan kita Sehingga insya Allah Mudah-mudahan sih Suasananya juga akan Terus Allah berikan Keamanan Dan Suasana yang kondusif Ya Saya kira itu yang Perlu saya sampaikan Dalam kesempatan yang baik ini Dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Latihan silat Bersama Perguruan Gerak Strum Di DPP PKS Dengan ini saya nyatakan Secara resmi Dibuka Allahu Akbar Mereka Nah mudah-mudahan ini salah satu kontribusi Kontribusi PKS Ya yang bekerja sama dengan Forum Silaturahim Pendekar Indonesia Ya Bekerja sama Ya Nah mudah-mudahan ini menjadi upaya Memelihara budaya luhur bangsa Ya Memelihara budaya luhur bangsa Dan mudah-mudahan ini jadi kontribusi yang apa yang Yang positif ya Nah ini ada Bang Edi yang apa yang Yang Jadi pelatih utama di kantor DPP ya Ya Bang Edi ini Apa namanya Dari perguruan Permata Sakti Permata Sakti Dengan gerakan Gerak Strum Aliran Gerak Strum Ya Ya mudah-mudahan sih Apa yang kami berikan Di DPP PKS ini Akan bermanfaat Lahir maupun batin Ini gimana lagi Pesertanya Alhamdulillah Waktu minggu kemarin juga Ada sekitar 25 orang Mungkin Kalau hari ini Ada kali ya Sekitar 20-an ya Karena Pasti ada yang tugas Gitu Ya mudah-mudahan untuk minggu ke depannya Bisa Hadir semua Tapi kayaknya gak mungkin hadir semua Karena kan Disini Apa namanya Persib ya Ya persib Jadi mungkin bergantian Saya rasa itu Pak Yang Dapat kami Informasikan Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.